Masyarakat di Kelurahan Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan dibuat heboh. Pada Kamis, 7 November 2024, malam, pasangan suami istri ditemukan bersimbah darah di pondok kebun mereka. Sang istri tewas mengenaskan di lokasi, sedangkan suami dilarikan ke RSUD Lebong dalam kondisi kritis. Data terhimpun, korban meninggal dunia ialah Reni, 35, dan korban kritis ialah Saprudin, 40, warga Kelurahan Tikjeniak, Kecamatan Lebong Selatan. Kapolres Lebong AKBP Awilzan melalui PSK Subsipidm Humas, Aibda Shaiful Anwar mengatakan, kronologinya bermula sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, saksi yakni Damhori, 55, warga setempat melaporkan ke Babin Kamtikmas ada warga terluka di pondok kebun. Setelah adanya laporan tersebut, personel Polsek Lebong Selatan langsung menuju lokasi bersama warga. Di mana saat sampai di pondok kebun, ditemukan korban perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan untuk korban laki-laki berlumuran darah sambil memegang sebilah pisau. Selanjutnya kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Lebong, perempuan MD sedangkan yang laki-laki kritis, ungkap Shaiful. Kedua korban merupakan pasangan suami-istri, saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh Satres Krimpolres Lebong. Korban perempuan ditemukan meninggal dunia di teras pondok akibat luka tikaman senjata tajam jenis pisau. Sedangkan korban laki-laki dalam kondisi kritis berlumuran darah dengan sejumlah luka.